Intro Baik, para pemeriksa, cipu ya Allah muliakan Kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Menjawab Pagi ini Dan ada satu pertanyaan Ustaz Dari seorang penanya yang bernama Hakim Dari Hakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adakah ciri-ciri fisik atau non-fisik Yang bisa kita lihat secara kasat mata Terhadap orang yang terkena sihir tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ada, ciri-cirinya ada Jelas, sangat terlihat Dan itu mudah dikenali Cuma memang untuk pendalaminya Perlu diagnosa yang lebih dalam Nah apa ciri-ciri yang paling mudah Misalnya kalau pada suami istri Tiba-tiba si istri benci kali lihat suaminya Tiba-tiba Tiba-tiba Tidak ada angin, tidak ada apa gitu Benci, marah Atau si suami juga begitu Melihat istrinya itu tidak ada yang tarik sama sekali Mukanya kayak gelap saja gitu Menurut dia ya Ada yang sering ngomong itu Saya lihat istri saya Ustaz Mukanya tuh jelek Kayak wanita tua Padahal masih usia sangat muda Nah itu Jadi ada perubahan Dari yang dirasakan oleh setiap masing-masing pasangan Kalau pada fisik bagaimana Misalnya ada sakit Ya di area fisik ini Tapi sakitnya tidak menetap Dan sakitnya tidak menentu Apa Sakitnya itu Datangnya Satu-sat tertentu saja Nah misalnya gini Sakit kepala Nanti pindah ke Dada Atau ke perut Atau ke kaki Terus begitu Berpindah-pindah Atau datangnya Hanya waktu tertentu Menjelang maghrib Tengah malam Ya kan Di saat menjelang subuh Nah itu Yang selebihnya gak sakit Biasa gitu Nah ini ciri-ciri sihir Kemudian Ada Yang paling jelas Sakitnya ada Terasa di badan Oleh si yang menderita Tapi ketika diperiksa ke dokter Ada tanda-tanda sakit Contohnya Nah misalnya ada orang mengeluhkan Saya sakit perut Ustaz Sakit sekali Diperiksa sampai endoskopi Tidak ditemukan ada infeksi Tidak ditemukan ada masalah Di usus Maupun di lambung Nah ini kemungkinan besar Ciri-ciri sihir Sihir ini bisa terjadi dari mana Pintu masuknya banyak Ada yang dari makanan Bahkan disini Diceritakan oleh beliau Sheikh Wahid Abdul Salam Bali Sihir di Melalui Bantal Saya baru-baru ini Nanti akan Ini ada Klien kami ini Ini sedang Ingin disihir oleh Pihak keluarganya Nah gitu Tapi Ingin disihir oleh pihak keluarga Apakah sendiri Nah ini Apa asal sananya Ya karena Merasa ini menantunya Kurang Ada keleinan gitu Jadi dari mana Medianya Medianya simple sekali Medianya Medianya dari Baju 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 sih Orang yang ingin disihir Maka kepada Pemirsa ACTV dimanapun Anda berada Hati-hatilah dengan Jemuran Anda Karena memang Sihir ini Medianya adalah Benda-benda yang Sangat dekat dengan Orang yang ingin disihir Pakaian Rambut Dan lain-lain Sebagainya Apalagi Pakaian dalam Sangat Maka Kita harus berhati-hati Dengan Lingkungan kita Namun juga tidak perlu Terlalu Menjadi orang yang Fobia Yang kemudian Apa itu Berlebih-lebihan juga Tidak Tapi cukuplah waspada Dan banyak-banyak Berdoa kepada Allah SWT Nah ini Jadi cirinya ada Bisa terlihat Nah kalau ada Hal-hal semacam ini Yang kita dapatkan Dalam diri kita Atau keluarga kita Coba konsultasikan kepada Para praktisi Yang berpengalaman Baik Para pemirsa Ciknya Allah melihatkan Sudah terjawab Pertanyaan tadi Dari Bapak Hakim Dan bagi para pemirsa Yang ingin kembali Memberikan Pertanyaan Masukkan saran Dan seterusnya Silahkan Menghubungi kita Di nomor 0813 60 635207 Kebetulan memang Tidak bisa tertampil juga Ini di televisi Ada sedikit gangguan juga Nah jadi Ada berlupa gangguan ya Saat hari ini Nah jadi Bagi para pemirsa Yang ingin memberikan Pertanyaan Masukkan saran Dan sebagainya Silahkan Menghubungi kita Di nomor 0813 60 635207 Baik Ustaz Mungkin Hal-hal yang lain Yang penting Diketahui masyarakat Berkaitan dengan Tema ini Jadi kita kan tadi Sudah berbicara Apa itu sihir Kemudian contohnya Dan ciri-cirinya Sekarang gimana Terapinya Ini dia judulnya Terapinya Terapinya Ini sebenarnya Tidak terlalu sulit Pemirsa CTV Gimana pun Anda berada Untuk kasus sihir Dan semua kasus-kasus Yang kaitannya Dengan gangguan jin Baik berupa sihir Ain Gitu ya Ataupun Yang lain-lain Maka terapinya satu Yaitu Terapi Al-Quran Terapi metode Al-Quran Ataupun dengan doa-doa para nabi Doa-doa nabi yang diajar oleh nabi Nah Terapi Quran bagaimana Ayat-ayat apa saja Ustaz gitu kan Nah Kalau berbicara ayat Maka seluruh Quran itu bisa menjadi obat Seluruh Quran bisa menjadi obat Berapa ayat Minimal sekali satu ayat Satu ayat diulang-ulang Diulang-ulang Itu bisa memberi pengaruh Ayat yang sama Ayat yang sama Oke Bahkan kalau mau Yang lebih baik Seperti dalam riwayat hadis Ada namanya Surat Al-Fatihah Diulang tujuh kali Ini Bisa mengobati penyakit medis Maupun non-medis Al-Fatihah tujuh kali Bahkan dalam riwayat yang lain Diterangkan oleh nabi Bisa mengobati penyakit gila Allah Jadi kalau ada orang gila Coba saja Keluarganya yang memiliki saudaranya yang gila Coba saja di Rukiyah Pagi dan sore Dengan Al-Fatihah tujuh kali Pagi dan sore Selama tiga hari Berturut-turut Atau ya Atau mungkin harus pegang sesuatu Dari anggota tubuh dia Sehat merupnya Atau bagaimana Kalau dia adalah Mahrum kita Atau kita sama-sama laki-laki Atau sama-sama perempuan Boleh sentuh saja di baraya kepalanya Oh kepala Iya Baraya kepala Karena disitu pusat syarab ya Lentuh Kemudian bacakan ayat-ayat Dengan niat Nah ini yang penting Jadi dalam Rukiyah sebenarnya Dalam terapi-terapi Rukiyah Yang paling penting itu niat Iya Karena banyak orang baca Quran Tapi karena dia tidak niat Merukiyah Maka tidak ada pengaruh Iya Ya seandainya para imam juga Sholat itu Meniatkan Merukiyah Kan bahaya juga Bisa takut bubar ya Maka niat dalam Rukiyah ini penting Ya kita niat apa Niat dengan membaca ini Berharap Datang kesembuhan dari Allah Iya Untuk orang yang kita sedang terapi Atau untuk diri kita sendiri Karena ternyata Rukiyah ini bisa kita lakukan Secara sendiri Namanya Rukiyah Mandiri Oke Cukup dengan apa Membaca tiga kul Kululul Ahad Kululul Al-Falak Kululul Al-Falak Kululul Al-Nas Jadi kedua telapak tangan Seperti ini Kita hadap Angkat dekat mulut Lalu kita tiup Lalu kemudian kita letakkan Di dada atau di perut Lalu kita membaca Ayat-ayat Rukiyah Semacam Al-Fatihah Mengait kursi Dan Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas ini yang paling dasar Satu kali boleh Tiga kali boleh Tujuh kali boleh Baca Mesti ganjil gitu ya Mesti ganjil Mesti ganjil Baik Kita Lakukan Terapi mandiri ini Jika terasa Ada sesuatu yang Mungkin Bergerak-gerak Atau mual Ingin muntah Muntahkan saja Berharap Yang keluar adalah penyakit Dan sudah banyak sekali Yang melakukan Terapi-terapi mandiri ini Berhasil Keluar dari masalah-masalah Kesehatan Yang selama ini Membelit Tanpa Ada solusi Jadi terapi sihir Kembali kepada Al-Quran Ayat-ayatnya Populer Sangat Populer sekali Bisa di Apa namanya Mudah untuk kita Baca Dan Tidak harus dihapal Tidak harus dihapal Boleh sambil memegang Al-Quran Boleh sambil melihat Termasuk juga bagian dari Terapi Al-Quran ini Dengan mendengar Mendengar Melalui media MP3 Dan sebagainya Boleh Tapi akan lebih afdol Kalau dibacakan dulu Karena memang Al-Quran ini Akan memberi efek Ketika dibaca Lain halnya Kalau cuma dipajang Ini juga pemahaman yang keliru Beberapa dari kita Kau muslim ini Seringkali Ayah kursi Atau yassin Atau apalah Lain gitu Ditempel di dinding Harapannya Pak syaitan Tidak masuk Kalau cuma ditempel Tidak akan mempengaruh Apa-apa Itu cuma Sebatas hiasan dinding Apa bedanya dengan Misalnya gambar Rumah Aceh ini Sama saja Cuma itu lebih mulia Karena itu ayat Kayak gambar Singa dengan singa Betulan Jadi Tidak ada berbeda Kecuali itu hanya Sekedar hiasan dinding Tapi mulia Karena itu adalah ayat Namun tidak mempengaruhi Akan mengusir setan Dan sebagainya Akan dia menjadi Apa namanya Obat Kalau dibaca Betul Dan bacanya pun harus jelas Terdengar Oleh pasien Banyak Kita melihat Para pengobat ini Membaca Tapi tidak terdengar Sebab atas Komat kamit Tidak cukup Ini tidak akan memberi efek Sebenarnya saya berbicara Dengan Ustadz Tapi saya cuma Mulut gerak Tidak ada suara yang keluar Kan Ustadz tidak faham Tidak faham Setannya pun merasa Ini baca apa ya Dan tidak Tidak ada rasa Tapi kalau kita baca dengan jelas Tapi kalau kita baca dengan jelas Maka kadang-kadang baru kita Aung subillah saja Itu sudah reaksi Setannya sudah merasa Sangat kesakitan Ini adalah terapi Quran Sangat mudah Bisa dilakukan oleh siapa saja Ya maka siapapun Di antara kita Para pemirsa Cetipi Dimanapun anda berada Kalau ada keluarga kita sakit Ya Maka Quran lah solusinya Itu dulu Jangan Bingung-bingung Mau kemana nih ya Quran Bacaan Bacakan Berwudhu Terlebih dahulu Kemudian berbacanya Dengan niat untuk mengobati Kalau Kalau Qurannya Salah-salah dibaca Mungkin perlu bantuan Ustadz Ya Kita mungkin Dalam bacaan masih Terbata-bata Masih sulit Belum lancar Ya boleh Dibantukan sama Perukia Atau kita terus belajar lagi Berarti ada motivasi Untuk belajar lagi Dan memang Namun tidak ada syarat Perukia itu harus hafal Quran Tidak ada syarat Tapi kalau dia adalah seorang Hafiz Seorang ilim Maka ini lebih afdal Ya Kita lihat dalam riwayat Ustadz Imam Ahmad dengan segala kealimannya Ya dengan segala Luas dan ilmu beliau Amal yang begitu baik Syaitan mendengar sandalnya saja Sudah lari Allah Ada yang keserupan Dibilang ini ada sandalnya Imam Ahmad Saya bawa nih Bentar lagi orangnya nyusul nih Ya kan Itu aja syaitan sudah keluar Itu karena kealiman dari seorang Imam Besar Maka ini kita perlu menjaga diri Dari dosa-dosa Ustadz Betul Dari maksiat-maksiat Agar syaitan tidak mampu Atau tidak bisa menguasai kita Wallahu alhamdulillah Wallahu alhamdulillah Baik para pemerintah Cipri Allah muliakan Bagi para pemerintah ACTV Sekali lagi Saya ingin ingatkan Yang ingin interaktif Dalam bentuk pertanyaan Ya Masukkan saran Tidak melalui Media interaktif Seperti biasa Tapi boleh dengan Fasilitas SMS Ke nomor 0813 60 635207 Ada tersisa waktu 5 menit ini Ustadz Ya mungkin Sambil menunggu Pemirsa yang ingin Memberikan masukan Silahkan mungkin Ustadz Memberikan Semen Terakhir 5 menit ini Para pemirsa ACTV Dimanapun Anda berada Jadi tema kita hari ini Yang sangat penting Adalah Sihir dan terapinya ini Ini Harus betul-betul kita Bisa ambil Faidah Bahwa ternyata sihir itu ada Sihir itu nyata Sihir itu juga Menyebabkan kerusakan Makanya Para imam-imam Kalau kita baca Di kitab-kitab beliau Memuhukumi Para tukang sihir ini Dengan hukuman Dibunuh Dibunuh Karena apa? Memang Terlalu merusak Efeknya sangat merusak Dan merusaknya Bukan satu Atau dua orang saja Bisa Masyarakat Tapi yang bunuhnya Tentu saja bukan Tentu saja Harus hukum Apa namanya Ulel Amri Ulel Amri Bawa ke pengadilan juga Pemerintah lah Pengadilan yang memutuskan semua itu Tidak serta-merta Masyarakat saling bunuh Kadang-kadang itu Dan menuduh orang lain Kan sangat berat Menuduh bahwa Sipulan telah menyihir saya Itu kan harus ada bukti Valid Data fakta yang menunjukkan itu Atau pengakuan Secara jujur dari pelaku Tapi kan sulit ya Pak Makanya Bukan itu fokusnya Fokus kita adalah Bagaimana Menjauhi sihir ini Bagaimana Membentengi diri Dari efek-efek Yang akan ditimbulkan Dari sihir ini Dan juga bagaimana Tentunya Menjaga hubungan baik Dengan sesama Baik terhadap keluarga Masyarakat Maupun Secara Apa namanya Manusia yang lain Antara kita Yang harus kemudian Kita sadari bersama bahwa Apapun yang Terjadi di kita Itu tidak terjadi Kejuali karena izin Allah Maka Sakit itu Datangnya dari Allah Kita minta solusinya dari Allah Itu yang terbaik Namun juga Para pemirsa Cetipi di mana Anda berada Jangan pernah Kemudian kita Mudah untuk Apa namanya Berburuk sangka Berburuk sangka Karena memang sihir ini Arahnya kesana Sebenarnya ingin merusak Hubungan kita dengan Orang lain Saling menimbulkan Buruk sangka Prasangka Praduga Yang kepada akhirnya Masyarakat ini Saling curiga Nah dengan sihir ini Memang tujuan syaitan Adalah ingin merusak Tatanan kehidupan Yang bermasyarakat Yang beragama Dan berbangsa Oleh karenanya Apa yang terbaik Yang harus kita lakukan Jadilah muslim Yang betul-betul Mengerti Tentang apa itu Islam Secara lengkap Dengan begitu Mudah-mudahan Allah menolong kita Menjaga kita Dari pengaruh-pengaruh Jahat Daripada Tukang sihir Daripada syaitan Dan sihir itu sendiri Wallahu alam isa'a Wallahu alam isa'a Masya'Allah Morka Allah Fiksa Baik Para pemirsa Yang Allah muliakan Demikian saja Yang bisa disampaikan Dalam pertemuan Kita yang singkat ini Kepada Ustaz Fauzi Al-Makassari Saya ucapkan terima kasih Atas kehadiran beliau Dan juga kepada Para pemirsa Di mana pun anda berada Kita tutup dengan doa Kafartum Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh